Intro Tercerita bergambar, bahkan di tahun ini rencananya kami juga akan melakukan Muibah Budaya Jalur Empah tanggal 17 Agustus sampai 28 Oktober dengan kapal Dewa Ruci dimulai dari Bandar dan berakhir di Surabaya melintas 13 titik pelabuhan dengan berbagai banyak aktivitas ada kuliner, ada juga tentang festival kesenian, kemudian ada sejamuan dan ramuan, kemudian ada juga seminar dan sebagainya jadi ini mudah-mudahan pertemuan sore ini nanti dengan para pakarnya, ahlinya nanti bisa mendapatkan informasi dari beliau-beliau karena tahun lalu terus terang pada waktu Lomba Komik tahun 2020 itu sudah banyak bahan yang masuk, karya yang masuk cuman misalnya ada beberapa yang mengeluhkan misalnya waktu yang tidak cukup dan sebagainya, ini tentu ini waktunya cukup panjang kalau kemarin itu agak buru-buru, tahun ini kita agak cukup panjang itu mudah-mudahan teman-teman bisa lebih berkarya dengan lebih tenang kemudian bisa fokus dan menghasilkan karya yang cukup baik dan nanti pada akhirnya bisa kita cetak atau kita publikasikan dalam bentuk digital sehingga bisa diapresiasi oleh para pembaca terus terang bacaan-bacaan seperti ini selain media film bacaan seperti ini sangat mudah dicerna oleh anak-anak usia sekolah jadi membangkitkan emosi, membangkitkan kepemilikan terhadap jalur rempah ini mudah-mudahan bisa lebih pas dan lebih kena sesuai umurnya dan insya Allah nanti kita akan usulkan jalur rempah ini sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO dan ini tentu membutuhkan kreativitas dari teman-teman, para seniman, budayawan seluruhnya tidak hanya di lomba ini, silakan saja teman-teman komunitas, masyarakat umum mengadakan lomba mengadakan berbagai macam kegiatan tentu dengan gotong royong bersama-sama dengan mengajak komunitas dan stakeholder terkait kementerian KAL dan seluruhnya jadi kemudian hanya menjadikan trigger saja kemudian bisa diperluas oleh kementerian, komunitas, masyarakat dan sebagainya harapan kita seperti itu jadi ekosistem pemajaran kebudayaan itu akan jalan ketika masyarakat, komunitas, pemerintah itu secara bergotong royong jadi saya kira itu dari saya, Mas Tigi selamat berkarya, selamat berdiskusi dengan para pakar mudah-mudahan mendorong untuk mendapatkan ide-ide baru ide-ide cemerlang untuk mensosialisasikan jalur rempah ini melalui media cerita bergambar terima kasih terima kasih terima kasih kepada Bapak Aras Tugunawa yang sudah memberikan tentang garis besar terkait kegiatan jalur rempah kita mungkin selanjutnya saya sedikit akan memperkenalkan dulu langsung kelima narasumber kita pada hari ini yang pertama ada Ibu Indah Cahya Wulan selamat sore Ibu beliau ini adalah seorang seniman yang bergelut di bidang komik yang jelas saya bacakan profilnya sebentar Ibu Indah Cahya Wulan saat ini menjabat sebagai rektor di Institut Kesnihan Jakarta ya Bu beliau juga sebagai asesor untuk sertifikat beberapa kompetisi juga ada kegiatan sebagai pembina ASPRO di DKV Indonesia anggota asosiasi pendidik seni Indonesia dan masih banyak lagi pengalaman yang sudah beliau lakukan selanjutnya untuk narasumber selanjutnya ada Bapak Iwan Gunawan selamat sore Pak Bapak Iwan Gunawan juga sebagai pengajar dosen di Ibu Visual Komunikasi Desain di Institut Kesnihan Jakarta dan banyak sekali pengalaman yang sudah Pak Iwan lewati seperti grafik desain di beberapa perusahaan-perusahaan besar dan ada beberapa organisasi juga yang Pak Iwan memberi seperti Indonesia Graphic Desain Association terus founder of Indonesian Drawing Picture and Image Studies Foundation dan ada banyak lagi selanjutnya ada Bapak Tony Mas Diono selamat sore Pak boleh dibuka Pak Bapak Tony Mas Diono ini merupakan seniman komik atau seniman grafis dari ITB beliau juga mengajar sebagai salah satu dosen di ITB dan menekuni komik sudah lama sekali ya Pak jadi mungkin bisa berbagi pengalaman Bapak di dunia komik pada teman-teman peserta kompetisi hari ini selanjutnya ada sekolah tinggi desain Indonesia ya Pak dari tahun sejak tahun 95 ya Pak mohon maaf selanjutnya ada arah sumber selanjutnya ada Ibu Triama Mas Lan selamat sore Ibu selamat sore ya Ibu Ria Malat Mas Lan ini adalah dosen di ITB FSRD ya Bu betul di Pak Riksi kalau saya salah dan mempunyai banyak pengalaman beliau juga adalah dokter program pasca sarjana seni rupa di Institut Teknologi Bandung terus beliau juga banyak mengisi workshop-workshop terkait tentang seni visual dan ada beberapa award yang beliau terima yaitu Indonesia Market Focus Award Indonesia Writer Residence Program terus the best illustration of children book ya Bu dengan judul kata hendak menjadi lembu itu dan masih banyak lagi baik terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya yang terakhir adalah Ibu Gisela Aila sebagai psikolog anak kita hadirkan sore ini selamat sore Bu selamat sore Mas Rizky ya mungkin nanti Ibu Gisela Aila bisa memberikan masukan terkait komik untuk anak-anak ya Bu bagaimana kita menerapkan pendidikan untuk anak di dalam sebuah komik gitu ya Bu mohon masukannya nanti dan sekaligus Ibu Gisela Aila ini akan menjadi moderator untuk sore ini jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi diskusi ini akan kita mulai saya serahkan diskusi ini kepada Ibu Gisela untuk memandunya waktu dan tempat kami persilahkan Bu baik terima kasih Mas Rizky sudah membuka acara kita ya sore ini saya akan langsung untuk masuk pada beberapa paparan kita lihat profilnya sangat mumpuni dalam bidang komik cerita bergambar dan juga dunia apa namanya ya cerita anak gitu ya jadi nanti peserta para peserta mohon kita akan mendengarkan paparan-paparan para narasumber sehingga rakan-rakan peserta bisa lebih jelas mengenai kompetisi ini sehingga bisa juga submit karya-karya yang berkualitas dan juga baik saya akan menyapa lebih dulu kepada Ibu Indah saya akan minta Bu Indah untuk duluan menyampaikan paparan terutama berkaitan dengan kompetisi kita apalagi mengingat Bu Indah sebelumnya sudah menjadi ketua lomba di tahun lalu jadi mungkin bisa memberikan gambaran Ibu tentang apa saja yang kita harapkan dari para peserta dan juga mungkin hal-hal penting apa saja yang bisa dipenuhi oleh para peserta dalam karya kompetisi kita kali ini silahkan Ibu Indah waktu saya persilahkan ya terima kasih Mbak Giselle selamat sore Pak Restu Bu Iayu dari Big Boot kemudian rekan-rekan narasumber lain dan para peserta yang hadir sore ini mungkin saya sedikit bercerita saja tentang yang sebelumnya pengalaman yang sebelumnya jadi memang lomba ini bukan lomba yang baru artinya tahun kemarin sudah dilaksanakan kompetisi komik jalur empat tapi memang perbedaannya tahun kemarin kita memang hanya menyelenggarakan Big Boot hanya menyelenggarakan kompetisi komiknya saja tahun ini kan ada picture booknya nah sebetulnya temanya itu payung besarnya memang tentang jalur empat tetapi dari pengalaman tahun kemarin itu saya melihat kita ini semua interpretasinya terhadap jalur empat itu sangat beragam saya sangat senang sekali kita ini semua sangat senang sekali dan itu secara teknis bagus-bagus komiknya itu jadi memang jadi kita antara senang dan bingung juga ini cukup lama itu untuk memutuskannya tetapi ya tentu saja pasti setelah dilihat ada yang kelihatannya itu tapi ada kurangnya sedikit yang seperti itu bahkan ada komik yang sangat bagus tapi belum selesai sayang sekali jadi kan tidak bisa dinilai kalau belum selesai tema-temanya memang yang terbanyak sebetulnya interpretasinya akhirnya kepada sejarah padahal ini kan kita bukan bikin komik sejarah jadi kalau komik sejarah mungkin ada 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 ininya sendiri tapi ini kita ingin jalur empat itu terangkat kembali tidak harus fokusnya kesejarahannya tidak harus kan sebetulnya kalau rempah itu sudah menjadi keseharian kita kan ada yang mengangkat tukang jamu di lingkungannya itu kan menarik sekali ada yang mengangkat hanya soal aromanya gitu itu jadi akhirnya kita melihat tema-tema yang yang sangat apa ya yang cukup berbeda jadi tidak hanya ceritanya yang unik tapi tema itu itu juga menjadi penting juga karena pada akhirnya memang kebanyakan itu jadi petualangan ke jalur rempah terus kadang-kadang suka tercebur ke dalam harus memperlihatkan kesejarahan jalur rempah tersebut jadi seperti infografik yang terlalu banyak padahal kalau komik kan narasi jadi sangat penting itu bisa menjadi bagian-bagian saja untuk menceritakan infografik mungkin satu dua bisa ditambahkan kalau diperlukan tetapi kalau kita baca komik kan harusnya kita terarut seperti juga mungkin baca novel sampai akhirnya karena keinginan untuk menceritakan semua sejarah di situ jadi akhirnya malah jalur ceritanya atau narasinya malah jadi terlalu berat atau terlalu panjang dan kurang mengalir tapi ini saya kira rempah ini sangat banyak sekali yang bisa diangkat dari rempah ini aktualisasi yang sehari-hari kemudian tema-tema yang aktual itu juga bisa dikaitkan dengan rempah tersebut jadi tidak harus misalnya menemukan sebuah istilahnya sebuah tunnel untuk lorong waktu untuk untuk mencapai masa lalu tidak harus begitu nah itu juga menjadi sangat banyak tema-tema yang seperti itu kalau sudah terlalu banyak tema yang mirip padahal kita melihat kecanggihan dari gambarnya dan ceritanya nah itu jadi semakin semakin ya bersaingnya juga semakin keras jadi artinya saya kira tema atau apapun yang bisa diangkat itu sangat banyak di sekeliling kita sehari-hari bisa dilihat gitu ya ada yang juga yang lucu yang menarik juga soal yang mengangkat makanan yang kekinian ya sekarang ini tapi disandingkan dengan jamu gitu nah ini kan lucu gitu artinya maksudnya boleh aja senang makanan yang kekinian tapi cobain nih jamu yang seperti itu itu kan itu juga menarik jadi mengangkat jamu ini menjadi aktual misalnya ini hanya jamu sih tapi apapun ya itu kan bisa ke makanan rempah ini kan bisa ke minuman ke makanan ke bahkan mungkin ke apa kewarnaan ya kewarnaan batik atau apa banyak sekali deh jadi mungkin saya pikir mungkin bisa menggali begitu banyak referens ya tentang rempah ini sehingga bisa mengambil sudut-sudut pandang yang mungkin tidak tidak umum gitu ya atau tidak terlalu pasaran lah itu dari segi tema kalau dari segi bahasa pembah tentu saja nanti masih mungkin bisa lebih detail kemudian jangan lupa juga bahasa Indonesia gitu ya kadang ada bahasa-bahasa yang ya walaupun bagaimanapun ini kan komik yang akan dibaca oleh apalagi kalau anak-anak anak-anak waktu tahun kemarin kan ada yang untuk anak-anak dan ada yang untuk remaja jadi kadang suka lupa mungkin terlalu larut dengan komik luar komik Jepang yang suka dilebih-lebihkan gitu ya tapi dilebih-lebihkannya tuh mungkin terlalu kasar atau apa terus bahasanya juga kadang bahasa sehari-hari yang terlalu kasar dan tidak baik nah itu juga mungkin harus diperhatikan jadi boleh bahasanya boleh gaul ya tapi harus bisa membatasi juga bagaimana itu bisa dibuat di dalam komiknya apa lagi ya mungkin kalau untuk yang tahun kemarin pengalamannya seperti itu jadi ya pengalaman yang sekarang mungkin bisa menggali tadi tema-tema yang lebih bervariasi jadi jangan hanya sekedar petualangan petualangan itu banyak sekali petualangan pindah waktu pakai mesin pakai buku pakai apa itu itu terhampir 70% seperti itu jadi saya kira ini saatnya mengangkat yang apa yang lebih berbeda gitu ya dari yang masa lalu mungkin dari saya itu dulu ya mungkin bisa dilanjutkan nanti untuk yang sekarang untuk yang apa namanya lomba saat ini kebetulan kan ketuanya Pak Iwan Gunawan nanti mungkin Pak Iwan Gunawan bisa lebih menjelaskan baik baik Ibu Indah terima kasih banyak untuk masukan dan apa paparan ya ini pasti informatif sekali kalau saya membayangkan saya jadi peserta tuh banyak sekali tadi klu-klu yang penting gitu ya yang bisa diolah dikreatifkan oleh para peserta baik kita akan lanjut ya apa rekan-rekan sekalian bahwa kita akan mulai untuk mendengarkan dari Ibu Ryama Ibu Ryama selamat sore selamat sore ya apa kabar baik-baik terima kasih baik senang sekali ya sore ini kita juga berkesempatan untuk mendengarkan Ibu Ryama memberikan informasi penjelasan terutama terkait tentang hal yang spesifik gitu ya Ibu ya di kompetisi kali ini kan kita mengambil dari bentuknya pictorial book karena kita ingin menyesuaikan dengan membaca sasaran pembacanya yaitu anak-anak gitu ya dan juga kemudian disesuaikan dengan konteksnya Indonesia dengan cerita bergambar begitu ya nah mungkin kami ingin mendapat paparan ya dari Ibu tentang khususnya karena ini cocok sekali dengan bidang Ibu Ryama ya sebagai penulis dan ilustrator buku-buku anak begitu bolehkah diberikan gambaran nih kepada peserta lebih jelas mengenai pictorial book dan juga cerita bergambar ini Ibu tentu dengan konteks anak-anak ini silahkan Ibu terima kasih Bu Ella selamat sore semuanya teman-teman di Zoom dan teman-teman peserta juga terima kasih atas kesempatannya saya sangat senang sekali kali ini kita menambah satu lagi cerita bergambar atau yang sering kita tahu dengan picture book nah pasti pasti banyak sekali yang akan ikut serta dalam lomba ini karena akhir-akhir ini di Indonesia kita tuh banyak sekali kesempatan untuk membuat buku anak juga dalam bentuk lomba-lomba nah kali ini kita membuka untuk picture book nah picture book itu tadi saya juga lihat ada pertanyaan di chat ya apakah ada kata-kata atau tidak jadi kita mulai dulu dengan apa sih picture book nah picture book itu adalah sebuah buku kita kalau dalam pengertian yang lama ya menggabungkan narasi visual dan verbal dan yang utamanya adalah dalam menceritakan dalam bentuk visual sebetulnya karena karena juga visual juga mempunyai apa ya visual juga merupakan sebuah bahasa jadi tadi kembali ke pertanyaan tadi kita bacakan dulu pertanyaan di chat apakah harus ada kata-kata atau teks sebagai narasinya nah picture book itu unik jadi buku itu mulai untuk pembaca dari 0 sampai 99 tahun sebetulnya kenapa karena dari 0 itu sebetulnya kita bisa menceritakan dan dalam untuk pembaca selanjutnya mungkin untuk pembaca paut kita bisa memperkenalkan lewat gambar tanpa harus memperkenalkan dalam bentuk yang abstrak yaitu kata-kata jadi bisa bisa juga kalau terkait dengan pertanyaan tadi cerita itu bisa disampaikan dengan hanya kata-kata tapi kalau melihat penjenjangan kita bisa bisa mengacu pada penjenjangan yang sangat umum yaitu ada pembaca untuk para baca pembaca dini pembaca awal dan pembaca lancar nah kalau pembaca dini itu biasanya 2-5 kata dan dimana ceritanya kalau kata-katanya hanya 2-5 nah ceritanya itu adalah di gambar jadi kekuatan gambarnya itu adalah yang paling penting sebetulnya jadi kalau misalnya tanpa gambar bisa dipahami itu juga sebetulnya diperbolehkan nah dan yang penting juga adalah buku bergambar itu ada ada 3 fungsi sebetulnya yaitu yang pertama menjadi cermin anak-anak bisa melihat siapa dia siapa dunianya dan yang kedua dia menjadi jendela dia bisa membuka membuka dunianya ke luar seperti dia melihat di luar rumahnya apa yang terjadi di luar dan juga masuk ke satu dunia yang baru menjadi pintu jadi dia membuka pintu untuk ke dunia yang baru nah yang perlu diperhatikan dalam cerita bergambar kadang-kadang suka ditanya apa sih bedanya dengan komik gitu sebetulnya yang berbeda adalah kalau di komik itu secara sekuen dalam bentuk panel-panel ditampilkan tapi dalam buku bergambar panel itu seolah-olah menjadi satu disitu jadi pembaca itu bisa lihat dari awal sampai akhir itu dia bisa mengikuti alur yang dibuat oleh ilustratornya jadi sepertinya tidak ada panel tapi sebetulnya di dalamnya ada panel tapi dia dijadikan menjadi satu gitu lalu yang juga penting lagi dalam buku anak itu adalah meskipun ini ditujukan untuk pembaca SD tapi tetap penokohan setting alur itu semua tetap harus diperhatikan jadi bukan karena untuk pembaca yang anak-anak gitu ya jadi itu kesemuanya itu tidak diperhatikan lalu yang lain lagi adalah tentang ini tentang pemakaian nanti bisa diperhatikan juga pemakaian ukuran huruf besar huruf itu juga karena makin makin banyak teksnya itu biasanya untuk anak-anak kelas 4 sampai kelas 6 atau anak kelas 2 dan kelas 3 itu bisa dalam bentuk paragraf makin besar makin makin banyak kata-katanya tetapi makin ke awal itu teksnya itu harus lebih besar daripada biasanya misalnya 16 sampai 18 poin ukurannya lalu mungkin mungkin juga yang penting juga adalah tema dari rempah ini jadi karena kita menunjukkan buku ini untuk anak-anak jadi kita perhatikan juga perkembangan perkembangan psikologis dan perkembangan kehidupan mereka jadi mereka itu jangan dianggap sebagai anak-anak yang tidak tahu apa-apa tapi juga jangan terlalu membuat mereka terlalu ideal jadi sesuaikan dengan kehidupan mereka tanpa harus menggurui mungkin kita juga bisa akan melanjutkan dalam bentuk jika ada pertanyaan-pertanyaan lain Bu Ella rasanya sih sampai disitu dulu terima kasih baik terima kasih Ibu Riyama jadi kita mendapat gambaran yang lebih jelas ya apa sih sebenarnya tutorial book atau cerita bergambar ini dan tentu saja kita masukkan ke dalam konteks perkembangan anak gitu ya nah disini mungkin saya mohon ijin memberikan tambahan gitu ya mengenai pemahaman mengenai cerita untuk anak gitu ya karena kebetulan saya diundang oleh rekan-rekan sekalian juga untuk memberikan gambaran ya dari segi perkembangan anak gitu karena saya latar belakang saya sebagai psikolog jadi memang saya sangat setuju dengan paparan yang tadi sejauh ini sudah disampaikan oleh Ibu Indah maupun Ibu Riyama bahwa untuk anak-anak memang kita perlu kaitkan dengan kegiatan sehari-hari gitu ya kemudian juga perlu diberikan dalam materi-materi yang sederhana namun perlu sangat diperhatikan nilai-nilai baik yang ingin kita edukasi di dalam di dalam apa namanya karya kita kenapa karena memang anak-anak sangat mudah menyerap segala sesuatunya gitu apalagi ini untuk anak kan ada dua kategori ya ada untuk SD dan juga untuk remaja nah pada usia-usia SD dan apalagi remaja mereka sudah memiliki pola pikirnya masing-masing dan apalagi anak-anak sekarang banyak sekali mendapat informasi sehingga mereka sangat kritis dengan apa yang didapatkan dari apa yang mereka baca nantinya di komik ataupun di buku sorry di cerita bergambar kita ya nah jadi memang kita perlu perhatikan juga usia perkembangan mereka jadi semakin muda usianya memang perlu semakin realistis gitu ya semakin konkret kalau SD mungkin konsepnya lebih sederhana tadi yang disampaikan Ibu Ryama misalnya 1-3 SD dari pilihan katanya dari apa namanya bentuk gambarnya gitu ya kemudian kalau dia meningkat di 4-6 SD lebih kompleks dari segi kalimatnya dari segi alur ceritanya mungkin juga lebih ada lika-lipunya gitu ya dibandingkan yang sebelumnya apalagi kalau remaja remaja itu sudah dalam perkembangan kognitifnya mereka sudah bisa memahami sesuatu konsep yang abstrak gitu ya jadi suatu yang tidak lagi terlalu konkret tapi dia bisa berandai-andai nah itu bisa sekali di kreatifkan dengan berbagai macam apa namanya konsep ataupun alur cerita gitu ya jadi memang kita perlu dari segi psikologisnya kita bisa melihat kesesuaian dari pemahaman kemampuan anak mencerna bahan bacaan dan juga alur cerita dan kemudian nilai-nilai baik apa saja yang kita ingin sampaikan baik sesuai dengan topik yang ingin disampaikan maupun dengan hal-hal apa yang ditampilkan dalam cerita jadi ada salah satu tips yang saya pernah dengar gitu ya dari penulis cerita anak bahwa lebih baik kita menyampaikan sesuatu yang positif karena memang anak lebih mudah meniru yang meniru positif daripada menangkap larangan-larangan gitu ya jadi itu juga bisa menjadi salah satu hal yang saya rasa perlu kita sampaikan gitu ya oke jadi itu dari segi sudut pandang anak-anak gitu ya sudut pandang pembaca kita pembaca cerita atau karya kita nantinya kita langsung masuk kepada Pak Iwan Gunawan Pak Iwan Gunawan boleh saya menyapa Bapak selamat sore Pak Iwan ya maaf selamat sore ya terima kasih gak apa-apa Pak ya agak ini ya naik turun ininya ya dari tadi ya sinyalnya sinyalnya betul ya Pak karena tadi kita Pak Tony mungkin sedang ada masalah secara jaringan gitu ya saya jadi ingin meminta langsung kepada Pak Iwan untuk memaparkan sebagai ketua juga ya untuk kompetisi ketua juri untuk kompetisi pada tahun ini mungkin Pak Iwan tadi sudah mengikuti paparan dari Ibu Indah dan juga Ibu Ryama dan apa namanya tadi kita sudah membicarakan banyak hal mengenai apa sih harapan kita dan tentang cergam ini spesifiknya seperti apa nah mungkin dari Pak Iwan saya persilahkan untuk melengkapi ataupun memberikan informasi-informasi yang tentu saja akan berguna ya untuk para peserta yang berminat untuk mengikuti kompetisi silahkan Pak terima kasih terima kasih Mbak Ella tadi ada pembicaraan yang menarik tentang tema dari Ibu Indah jadi intinya kita oke awalnya kita tidak membatasi ada sejarah bisa yang lain bisa gitu tapi kami diskusi dengan panitia dan muncullah gagasan bahwa kita jangan sampai terlarut atau terbawa terus dengan cerita-cerita yang tentang sejarah gitu hanya itu tapi tema besar dari program Jalur Rempah Kementikbud adalah masa lalu untuk masa depan kalau gak salah jadi kita mencoba melihat sisi rempah kita pemerintah memang sedang ingin membuat posisi Indonesia atau Nusantara sebagai penghasil rempah terbesar terbaik itu menjadi sebuah katakanlah brand gitu dan ini akan diusurkan ke UNESCO sehingga lengkap kita bukan hanya bahwa kita dulu dijajah karena rempah tapi bahwa memang kita sebelumnya pun penghasil rempah yang besar di dunia dan kekuatan ini harus disebarluaskan bukan hanya keluar tapi juga ke dalam karena masyarakat Indonesia sendiri belum paham sekali bahwa kita punya kekayaan rempah yang besar mulai dari tubuh-tubuhannya itu sendiri tanah kita yang subur untuk rempah yang sangat baik untuk rempah masalah perekonomiannya bagaimana rempah itu membentuk budaya tadi sudah disinggung menjadi makanan menjadi obat menjadi sarana kecantikan dan lain-lain ada pewarna alam yang menggunakan rempah dan lain-lain jadi ada yang bilang jalur rempah itu menjadi posisi yang menaingi jalur sutra kira-kira kayak gitu itu yang posisi atau brand yang akan kita kita angkat itu dari segi tema jadi banyak sekali yang bisa di angkat dari situ dan memang ini butuh studi kalau grosing jalur rempah pasti isinya atau rempah lah katakan isinya penjajahan Belanda isinya ya hal-hal yang terkait sejarah tapi kita sebenarnya studi itu bukan hanya itu tapi bisa melihat apa yang ada sekarang apakah di sisi-sisi kehidupan kita ini ada ada sesuatu potensi yang terkait sebenarnya preservasi atau mempertahankan budaya rempah itu sendiri sekarang dan bagaimana kita bisa melihat rempah ini ke depannya kurang lebih kayak gitu kalau dari temanya kemudian ada nah ini masalah yang penting juga kalau tahun lalu kita hanya membatasi pada teknik narasi visual yang komik komik kita tahu ada dalam satu halaman itu ada banyak panel biasanya sequential art kita membaca dari panel ke panel nah terus kenapa sekarang agak berubah menjadi cerita gambar cerita gambar gitu ya kata cerita dan gambar ini lebih lebih pas daripada cerita bergambar kalau cerita bergambar nanti ada pengertian lain cerita dan gambar adalah paduan dua moda yang dua apa visual yang menjadi pemimpin untuk bercerita gitu jadi si kisah ini diceritakan dengan gambar dan itu kita mau mengintegrasikan dua teknik yang selama ini terpisah sebenarnya satu sisi picture book dan konon menurut menurut ahlinya picture book ini lebih cocok untuk usia anak-anak karena gambarnya besar-besar menarik teksnya sedikit dan seterusnya sementara biasanya yang bentuk komik satu panel ada satu halaman banyak panel itu lebih kompleks biasanya yang sudah lebih lebih tua lebih dewasa nah jadi kita tahun ini ingin menggabungkan dua pendekatan itu karena kita range usia pembacanya dari SD sampai SMA SMP atau SMA jadi belasan tahun nah silahkan kalau menurut peserta ini wah anak SMA juga bisa kok pakai gaya picture book silahkan atau anak anak TK pun bisa bisa udah bisa kok komik ya silahkan kita akan menilai menilai bagaimana Anda peserta itu bisa bercerita untuk umur tertentu atau kelas tertentu jadi lebih baik juga kalau ada catatan sampai 8 tahun 5 atau 7 tahun seperti itu kalau dari apa kalau dari usia apa lagi ya ya mungkin sementara itu nanti bisa disambung lagi kalau ada pertanyaan lain baik baik Pak Iwan terima kasih untuk kelengkapan apa namanya informasi ya untuk para peserta dan mengenai kompetisi tahun ini ada beberapa hal yang apa namanya cukup khas begitu ya cukup khusus tadi tentang tema dan juga tentang bagaimana menciptakan cerita gambar dan rasanya sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik baik saya akan membacakan beberapa pertanyaan mohon Ibu Indah Ibu Ryama dan Pak Iwan bisa bersiap-siap untuk memberikan tanggapan yang pertama saya akan membacakan dari Mbak Tami Ahda Mbak Tami Ahda ingin bertanya mengenai bentuk yang dikirimkan itu dalam bentuk dummy atau file siap cetak atau bagaimana kemudian untuk peruntukan buku apakah ada spesifikasi lebih khusus untuk anak usia berapa oh saya rasa ini ada beberapa yang sudah ada teknikal di Juknis ya kemudian penilaian untuk buku anak apakah fokus ke alur cerita atau lebih kepada informasi tentang rempah itu sendiri apakah ada rubrik penilaian atau kriteria penilaian yang bisa di-share untuk umum jadi ada beberapa pertanyaan dan saya rasa ada beberapa yang teknis sebenarnya bisa dibaca di Juknis tapi mungkin mohon tanggapan dari mungkin siapa yang ingin menanggapi dari Ibu Indah atau Pak Iwan atau Ibu Ryama untuk saya menjawab untuk tadi kelas kalau tidak salah ya oke memang dalam Juknis itu disebutkan SD pendidikan SD tapi memang kalau kita melihat perkembangan anak dan jenjang 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 anak memang tidak spesifik sekali disebutkan kelas 1 2 seperti itu tapi kira-kira hampir jenjang itu hampir kira-kira seperti itu karena kemampuan membaca anak juga berbeda-beda tapi jika teman-teman pada saat memasukkan naskah dan karya itu bisa memasukkan di kategori SD atau yang remaja anak-anak atau remaja dan lebih bisa juga lebih spesifik untuk jenjang bacanya jenjang baca mana jadi kalau sebagai kreator buku anak itu memang sudah menjadi pengetahuan umum kita harus mengetahui jenjang jenjang bacanya jadi bisa dilihat juga dalam informasi yang lainnya jadi mohon disesuaikan dengan kemampuannya tiap jenjangnya lalu tadi kalau informasi atau alur nah kalau informasi itu kan berkaitan dengan konten jadi apakah isinya berupa fakta konsep atau prosedur dan sebagainya nah semuanya itu harus diolah dengan alurnya yang betul sebetulnya atau tokohnya siapa mengalami apa lalu bagaimana cara mengatasinya lalu bagaimana akhirnya dia pada akhir ceritanya itu seperti apa itu tetap harus diperhatikan memang tidak mudah ya sepertinya mudah betul betul dan tadi juga sepertinya tentang ada pertanyaan mengenai fokus alur cerita atau lebih kepada informasi tentang rempah itu tadi banyak dibahas ya baik oleh Bu Indah Bu Riyama dan Pak Iwan bahwa ada banyak sekali angle atau variasi yang berkaitan dengan jalur rempah gitu ya kemudian tadi ada sedikit pertanyaan teknis nih Ibu Bapak sekalian tentang apakah bentuk yang dikirimkan dalam bentuk dummy atau file siap cetak ini apakah dari rekan juri yang menjawab atau dari Mas Rizky atau bagaimana bentuknya saya jawab nih yang gampang yang gampang saya jawab jadi silahkan Pak Iwan jadi boleh bukan boleh ini hanya file saja biasanya pdf yang paling fleksibel buat dibuka dan dibaca pdf yang udah berurut seperti buku halaman 1 2 3 dan seterusnya kira-kira kalau file itu ya udah sangat jelas dari Mbak Dian Onasis jadi konfirmasi bahwa lomba ini bisa berupa komik dan pictorial book ya nah ini mungkin kita tegaskan ya Pak Iwan mungkin ya bahwa kita bentuknya bukan komik begitu ya Pak Iwan apakah dua-duanya seti jadi kita saya bilang tadi kita menggabungkan dua teknik dua teknik yang selama ini dikenal yang pakai panel banyak seperti komik dan dan satu halaman hanya satu atau dua panel seperti picture book dan tadi di chat saya sampaikan bahwa kedua pendekatan itu bisa saja bisa saja digunakan dan dipayungi oleh istilah cerita gambar yang penting dominan pada gambar dan kalau ada yang misalnya bereksperimen dengan menggabungkan komik dan picture book tekniknya silakan jadi kreativitas juga bisa digabungkan terima kasih Pak Iwan untuk penjelasannya baik saya melanjutkan untuk saya akan coba melihat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum dimunculkan begitu ya untuk remaja ya sudah ada kategori untuk remaja ya maaf tadi mau menambahkan mungkin harus silakan harus dipastikan mungkin perlu jawaban yang jelas mungkinnya ini ditanyakan kembali jadi memang boleh tanpa kata-kata gitu karena picture book juga mungkin picture saya sampaikan di sini picture book bukan hanya untuk anak-anak sebetulnya jadi komik pun juga bukan hanya untuk anak-anak dan begitu pun sebaliknya jadi silakan saja tanpa kata-kata juga boleh terima kasih Bu Riyano untuk tambahannya di sini ada pertanyaan yang apa namanya mungkin saling berhubungan tentang berapakah ini sebenarnya balik lagi ya tentang tadi ya penjelasan mengenai picture real book ada pertanyaan lagi masing-masing untuk jenjang SD dan remaja berapakah persentase gambar dan narasi dalam satu single page lalu ada pertanyaan yang berkaitan juga dengan hal itu apakah boleh berupa novela dengan ilustrasi silakan mungkin bisa diperjelas kembali ya silakan mungkin Ibu Riyama lagi atau Pak Iwan atau Bu Indah ada tambahan silakan silakan berapa persentase gambar dan narasi dan juga apakah boleh novela dan ilustrasi Ibu Riyama kalau bicara persentase susah juga tapi gini kan ini ngomongnya kita cerita gambar artinya dari tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Iwan dan Bu Riyama bahkan juga dikatakan tidak harus ada narasi malah kalau gambarnya sendiri sudah bisa memperlihatkan artinya itu menjadi presentasinya menjadi besar kan pasti daripada teks saya gak ngomong narasi karena narasi itu kan bisa berupa gambar dan teks berupa gambar saja atau berupa teks saja tapi tentu saja dia harus mendominasi dari keseluruhan alur cerita itu sih mungkin bisa kalau novella dengan ilustrasi itu berarti kan itunya novelnya artinya cerita teksnya ilustrasi hanya memperkuat saya rasa ini gak bisa beda beda lagi beda genre mungkin bisa nambah tadi mungkin kita sesuaikan dengan level baca lalu kita juga jangan terpaku sekali picture book itu untuk anak-anak tidak boleh untuk orang dewasa jadi apa kontennya jadi sebetulnya yang penting dan bagaimana menyampaikannya jadi kita sebenarnya menunggu kreativitasnya dari teman-teman sebetulnya jadi bisa kombinasi kedua-duanya asalkan sesuai dengan targetnya jadi itu penting sekali kita mau ngomong dengan siapa mau ngomong dengan siapa jadi silahkan diolah sebagian rupa tapi jangan lupa ini mau kepada siapa jadi kalau mau eksak sekali berapa persen berapa persen memang sih kalau di buku anak itu ada sih level baca tentu mereka menggunakan seperti itu misalnya 90% untuk paut 90-100% atau 70% untuk anak level baca level baca apa itu namanya pembaca dini dan seterusnya nah itu memang kita betul-betul tahu kepada siapa kita ingin bicara jadinya itu penting nah kalau untuk presentasinya ya mungkin bisa seperti itu tapi kita juga kita tahu ada buku picture book silent book itu tanpa teks itu bisa untuk anak-anak dan bisa untuk orang dewasa nah sekarang sejauh mana sih seberat apa kontennya yang ingin mau disampaikan itu tuh tantangannya di situ betul-betul terima kasih Ibu Riyama saya rasa itu banyak menjelaskan mungkin banyak pertanyaan yang ada di sini ya di sini sudah menumpuk sekali pertanyaan mulai dari yang teknis tadi ada ini ada yang teknis juga bisa juga menilik lebih lanjut ya dibaca lebih detail dari juknis yang sudah ada itu sudah ada hal-hal teknis seperti apa namanya bentuk file dan seterusnya begitu oke saya ya saya coba lihat sesuatu yang bisa menggali lebih jauh ya oke ini ada pertanyaan dari Jian Sugianto jumlah 20 halaman isi bentuknya picture book tapi barusan bisa menggabung dengan teknik komik bisa dengan teks dan non-teks atau memang kreator dibebaskan menerjemahkan bahasa gambar mengingat jenjang sangat panjang dari TKD sampai SMA saya diralat ini yang dilombakan dari SD ya SD sampai SD SMA ada dua kategori kan jadi bukan rensepnya bukan sepanjang itu tapi dibedakan kategorinya ada yang kategorinya remaja SMA SMA jadi ya dua versi yang berbeda tentu ya artinya ini dia mengartikan betul ya bahwa kreator bebas menerjemahkan bahasa gambar saya tambahkan ya selesai kriteria kategori tadi apakah anak SD atau yang remaja ya jadi teman-teman disini ada dua kategori kategori anak dan kategori remaja anak itu diperuntukkan untuk yang SD usia SD kemudian untuk remaja diperuntukkan untuk SMP sampai SMA gitu ya baik saya coba lihat oke ini ada juga yang menanyakan gaya menggambarnya seperti membuat manga atau gambar kartun Mas Iwan atau Mas Tony aja yang jawab deh betul-betul silahkan silahkan Mas Tony sesak masih belum Mas Tony chat aja chat tulis Pak Tony apa bisa chatting pasti menarik pendengar cerita Pak Pak Tony juga tapi silahkan mungkin Pak Iwan ada tanggapan ini ada satu lagi mungkin saya gabung aja karena pertanyaan banyak sekali ya jadi satu tentang tadi bolehkah dengan menggunakan manga atau gambar kartun lalu apakah boleh ada maskot karakter di ceritanya boleh semua boleh boleh sama yang terakhir itu digitalisasi boleh baik jadi boleh teman-teman ini termasuk kreativitas penulis kalau begitu ya memang kita tetap akan melihat ya misalkan banyak sekali gayanya sama gitu ya katakanlah gaya manga tapi tiba-tiba ada satu yang sangat unik yaitu pasti ada poin jadi intinya bukan manga atau tidak manga tapi kreativitas masalah keunikan keunikan ya tadi juga Bu Indah sempat menyampaikan di depan bahwa kita ingin melihat sesuatu yang fresh yang tidak familiar begitu ya mungkin jadi sesuatu yang kita ingin sesuatu yang kreatif ya nah ini ada pertanyaan yang teknis lagi tentang jumlah halaman disebutkan di juknis bahwa halaman 16 sampai 20 halaman tidak termasuk cover jika cerita yang dibuat sebanyak 20 halaman apakah berarti jumlah total halamannya 22 dengan cover depan dan belakang dan apakah cover itu wajib di juknis mungkin kita bisa lihat di juknis di juknis di juknis memang di poin 4 di ketentuan khusus jumlah halaman cerita gambar 16 sampai 20 halaman tidak termasuk halaman cover depan dan belakang berarti jelas sudah cukup jelas ya jadi ya 22 itu karena kemungkinan bukan kemungkinan nanti pemenangnya akan dicetak jadi memang lengkap gitu ya baik jadi lengkap ya yang tadi bertanya ini bahwa covernya wajib dan memang 22 oke wah masih ada yang bertanya meminta diperpanjang padahal sudah panjang oke iya dipotong puasa iya dipotong puasa baik sepertinya itu yang ada di chat betulkah mas Rizky mungkin boleh membantu saya jika ada pertanyaan yang terlewat dan apakah kita masih ada waktu untuk kelanjutan pertanyaan lain ataukah bagaimana ya mungkin ada teman-teman disini peserta bisa mau menyampaikan pertanyaannya langsung atau sharing pengalaman dengan para narasumber mungkin boleh mengangkat tangannya atau ada peserta-peserta dari peserta komik tahun lalu ya ibu bapak bisa sering berbagi pengalaman EORG itu peserta tahun lalu ya silahkan teman-teman peserta boleh memberikan pertanyaan langsung kepada para narasumber boleh raise hand ya Mas Rizky ya iya dan mungkin sambil menunggu pertanyaan dari para peserta ibu mengingatkan kembali untuk seluruh peserta diskusi disini untuk mengisi kolom daftar hadir yang sudah saya berikan di chat ya untuk data kita nanti supaya datanya bisa kita simpan untuk berkoordinasi nanti selanjutnya mungkin baik semoga bisa segera bergabung Pak Tony audio ini mungkin bermasalah iya Pak Tony masih bermasalah dengan audionya mungkin apa namanya sambil menunggu yang raise hand oh iya ini Pak Tony ada usulan dari Ibu Ayu mungkin videonya boleh dimatikan dulu biasanya kalau ada masalah kita matikan video lebih membantu untuk untuk Pak Tony ya mungkin sambil nunggu ada yang raise hand mungkin ada hal-hal teknis yang ingin diingatkan diingatkan kepada peserta mungkin seperti jadwal seperti itu ya dan ada pertanyaan google form itu mungkin mas Rizky bisa menjawab oh iya ini dari mbak Imawati untuk isi data pakai google form ini data apa ya registrasi mungkin ya ya untuk data pendaftaran sebenarnya kita sudah menyiapkan google form sendiri ya bapak ibu atau teman-teman semua disini untuk kita sudah kita siapkan link yang sudah ada di juknis jadi tinggal di klik dan selain untuk google form itu juga ada satu lagi formulir originalitas ya ibu bapak yang sangat penting untuk kita isi disitu karena agar tidak kedepannya tidak terjadi masalah terkait dengan originalitas karya jadi mohon diisi dan di form untuk surat originalitas itu ada kategori yang bisa dipilih seperti SD atau SMA SMP dan SMA jadi tinggal dicatran saja sebenarnya itu jadi sebenarnya jika memang teman-teman sudah benar-benar membaca juknisnya dengan cermat pasti akan mendapat informasi yang banyak disitu begitu ibu Ella oke terima kasih mas Rizky tampaknya belum ada peserta yang raise hand apakah dari youtube mungkin ada pertanyaan mas Rizky oke disini dari mbak isti ya ada peserta yang mungkin terlewat ya ya jadi mbak isti rasanya tadi ini sudah ditegaskan ya oleh ibu Riyama bahwa di juknis memang tidak ada kategori tadi ya pembaca pembaca dini pembaca awal dan seterusnya namun itu menjadi apa namanya pertimbangan bagi para peserta sebagai penulis atau kreator cerita gambar ini karena itu menjadi apa ya salah satu pertimbangan kita ketika kita menuliskan cerita untuk melihat dari perspektif pembaca mungkin seperti itu ya ibu Riyama untuk pertanyaan terakhir ini oke sudah jelas kelihatannya baik baik mungkin dari para narasumber dari ibu Linda Pak Iwan Ibu Riyama dan sayangnya Pak Tony belum bisa bergabung mungkin lewat chat mungkin ada yang ingin disampaikan lagi atau dilengkapi oke disini ada pertanyaan dari Mbak Cud di form keaslian karya ada isian kualifikasi pembaca untuk karya kita berarti kita sendiri yang menentukan kelompok baca saya rasa iya ya ini jawabannya ya karena kreator yang tahu mau menunjukkan kepada siapa pembacanya baik oke mungkin pertanyaan dari chat sudah habis Mas Rizky bagaimana apakah ada yang dari Youtube masih ada nih budaya bahari oh budaya bahari boleh dijelaskan gak kak sebenarnya di jukni saya lihat banyak ya pengantar tentang budaya bahari kemudian betul dan saya tadi juga Pak Iwan banyak gimana Ibu Indah silahkan ya itu kan tergantung dari alur ceritanya kalau memang dia masuk ke budaya bahari ya silahkan aja gak usah gak usah terlalu takut ini gak boleh silahkan berpikir sebebas mungkin artinya selama sesuai dengan tema besarnya yang diminta mungkin juga ada tema-tema kecil yang diharapkan tapi juga jangan takut-takut ini itu gak boleh nanti saya menambahkan sedikit Bu Indah untuk teman-teman yang mau mengikuti kompetisi ini mungkin bisa juga untuk menambahkan ide cerita atau wawasan terkait jalur rempah boleh login ke website kita website resmi kita jalurrempah.ri itu banyak sekali ada tentang paparan tentang jalur rempah dan segala seluk-beluknya juga ada beberapa karya seluruh karya juara tahun lalu juga kita posting di sana jadi mungkin bisa jadi referensi untuk peserta tahun ini begitu ya saya rasa banyak sekali apa namanya informasi yang sudah disediakan di website ya mas Rizki ya ya betul dan tadi banyak sekali petunjuk ya gimana Pak Iwan silahkan benar website-nya yang saya post di chat mas Rizki ada di kolom chat mungkin teman-teman bisa lihat itu adalah website resmi kita jalurrempah.ri mungkin bisa dilihat-lihat bagi referensi ya oke ya jadi sudah banyak sekali informasi yang mengenai topik ya mengenai topik jalur rempah dan juga tadi banyak clue-clu ataupun apa namanya pengembangan ide yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber realistis kreatif lah gitu ya dan jangan berpaku pada satu topik yang mirip-mirip dengan kreator-kreator yang mungkin sudah familiar begitu ya kreatif ya baik ya saya rasa dari chat zoom sudah habis apakah ada yang raise hand mas Rizki oh ada ada satu ada satu bu ada satu yang raise hand oke ini pemenang tahun lalu sepertinya mas Eorje ya boleh dibuka mic-nya dan kameranya mas silahkan bukan pemenang tapi pengaju yang gagal oh gitu gak masuk peserta ya peserta ya saya mau nanya aja mungkin bisa dituliskan mana prioritas kriteria yang sudah ditentukan juri jadi tidak banyak pertanyaan teknis yang sepertinya agak terlalu perintilan ya gitu aja sih terima kasih terima kasih ya ya jadi ide yang bagus juga ya bagaimana kita memberikan prioritas penilaian gitu mungkin Pak Iwan mungkin ada petunjuk tentang hal ini yang pasti adalah kesesuaian topik dengan tema jadi tepat tepat seperti yang kita harapkan yaitu bagaimana menggambarkan atau memberikan sebuah narasi tentang rempah khususnya untuk masa depan gitu masa kini paling gak masa kini ke masa depan kalau itunya prioritas sudah ditemukan kita akan melihat bagaimana hal itu disampaikan jadi kita juga tidak bisa oh harus gambarnya dulu atau apanya dulu itu sebuah perimbangan sebenarnya jadi mana yang sangat kuat walaupun misalnya ada dua kita lihat yang satu sangat bagus topiknya tapi penyampaiannya kurang menarik tidak tidak tersampaikan dengan baik itu bisa kalah dengan yang topiknya tidak sebagus yang pertama tapi dia bisa menyampaikannya dengan lebih menarik jadi seperti itu kalau kita bicara penyampaian menarik berarti itu masalah gambar masalah scene-nya skenario-nya dan lain-lain saya kira perimbangan dari dua itu mana yang lebih kita akan bisa melihat bahwa nilai dari penggambaran ini sangat tinggi dan mana yang penggambarannya walaupun berbobot isinya tapi ini tidak akan nyampe atau sulit dibaca atau kayak gitu baik itu ya Pak Iwan terima kasih Pak Iwan mungkin dari rekanara sumber yang lain ada tambahan tentang kriteria penilaian kalau dari saya bisa dari kesesuaian konten dan juga pemilihan gaya penggunaan narasi visual dan mungkin nanti kita juga akan melihat penokohan bagaimana mengekspresikan gestur mimik dan sebagainya lalu kesesuaian setting alur dan sebagainya itu mungkin kebahasa-bahasa narasi pertimbangan narasi visual oke mungkin selanjutnya juga tentang bagaimana kecocokan keseluruhannya dengan sasaran yang betul ya saya nambahin sedikit masalah bahasa dari yang tahun kemarin itu banyak sekali masalah bahasa jadi gak ngalir gitu bahasanya jadi ini jadi saya gak tahu ini kayaknya masalah umum ya artinya pada saat dia menuliskan teks ya itu ke balon teks berikutnya itu terus kadang-kadang antara apa EYD bukan EYD apa namanya SPOK-nya itu gak jalan gitu tata kalimat ya ibu ya itu juga harus diperhatikan sih banyak sih yang gitu jadi gak ngerti sih masalahnya dimana tapi mungkin harus pada saat menuliskan teks itu atau menuliskan balon kata coba dicek lagi ini udah mengalir kemudian bisa dipahami atau enggak jadi suka kebulat-balik gitu antara obyek-obyek terdikat gitu seperti itu jadi itulah itu jadi perhatian betul-betul saya setuju sih ibu itu karena itu kan salah satu yang kita pengen edukasi ketika kreator membuatkan karya ini kepada pembacaannya jadi bahasa itu sesuatu yang penting juga baik apakah jawaban dari para narasumber sudah cukup menjawab Mbak RG ya sebenarnya sih masih kurang jelas ininya ya apa prioritasnya tapi secara garis besar sudah terlihat baik terima kasih untuk pertanyaannya oh ya satu lagi oh ya silahkan mungkin ini pertanyaan seperti ini ya review mungkin ada masukan dari masih Iwan untuk karya saya yang saya masukkan kemarin itu kira-kira apa yang kurang cocoknya karena kalau aku lihat yang pemenangnya komiknya ini banyak sekali tekstnya ya dan ada juga yang komentar ilustratornya yang menyatakan ini banyak banget tekstnya bukannya bicara mengenai alur dari sekuensial juga sehingga komikusnya sendiri yang harus mengusahakan nah itu ada beberapa yang tekstnya banyak jadi ya gimana ada masukan gak gitu kira-kira untuk tahun ini itu apa akan diprioritaskan ya balik lagi sih ke tadi mungkin tahun ini dengan tahun yang sekarang itu apa bedanya gitu terima kasih oke terima kasih Pak Iwan silahkan menjawab yang lalu bisa enggak kan bedanya dengan yang sekarang silahkan Pak Iwan enggak bedanya yang satu yang sekarang ini yang paling jelas adalah teknik teknik naraswisualnya lebih luas yang sekarang tidak sekedar sekuensial panel-panel disusun gitu bisa gabungan bisa bisa hanya seperti picture book yang umum saja dan lain-lain kalau dari segi tema kalau kemarin itu kami sangat terbuka karena itu yang yang apa yang pertama yang sekarang temanya diharapkan tidak terlalu atau bahkan tidak berpusat pada cerita sejarah gitu kira itu sekarang lebih berpusat pada rempah untuk masa depan gitu seperti itu kalau yang lalu gimana saya agak lupa dan saya kira itu menjadi penilaian juri yang tidak bisa diganggu kalau istilah resminya jadi ya seperti itu kemarin mungkin saya sampaikan sedikit saja bahwa dari sekian banyak anak itu yang sedikit skalis yang mengangkat tema yang sangat sederhana dan keseharian jadi kalau bisa dikatakan yang lalu adalah yang sifatnya lebih kreatif atau unik dalam melihat permasalahan rempah yang sekarang seperti itu nah kalau sekarang yang saat ini yang tadi saya disampaikan adalah lebih kepada masuk kepada tema yang jadi penekanan dari kementerian atau pemerintah yaitu rempah untuk masa depan kayak gitu baik baik terima kasih untuk tambahannya ya untuk memperjelas apa yang diharapkan pada tahun ini spesifiknya baik saya diingatkan oleh Mas Rizki bahwa kita hampir sampai di penghujung acara sebelum saya serahkan kembali kepada Mas Rizki saya ingin memberikan kesempatan untuk di penghujung acara kita masing-masing dari para narasumber diharapkan bisa memberikan apa simpulan ataupun masukan terakhir kepada para peserta setelah tadi kita mengaparkan beragam informasi dan juga masukan ya mungkin saya bisa mulai dari Ibu Indah silahkan memberikan simpulan ataupun hal-hal penting yang ingin disampaikan silahkan Ibu Indah saya kira yang saya sampaikan tadi di awal ya mungkin pertama memang coba menggali tema atau topik yang aktual artinya apalagi yang untuk anak-anak supaya memang mudah ada relevansi mereka punya keterkaitan dengan itu jadi pada saat membaca seperti mereka mengalami sendiri dekat dengan mereka walaupun yang remaja juga sebaiknya seperti itu artinya jangan terlalu bukan yang tidak boleh tapi jangan terlalu terpaku kepada harus menceritakan sejarahnya kemudian yang kedua masalah tentu saja alur cerita alur ceritanya kemudian kalau ada teks ada teks yang menjelaskan gambar tersebut atau ada balon kata bahasanya juga yang mudah dipahami perhatikan segi bahasa tentu saja pasti akan bersaing soal teknik gambar biasanya dan itu sesuai dengan alur ceritanya gambarnya gaya gambarnya dan semuanya itu karakter dan segala yang pasti saling terkait itu saja dari saya baik terima kasih ibu indah untuk simpulannya silahkan sekarang saya persilahkan kepada ibu riyama terima kasih sebetulnya yang penting adalah ide ceritanya kekuatan ide cerita itu penting sekali dan juga target pembacanya jelas dan perhatikan kekuatan visual narasi visual bagaimana mengatur pacing bagaimana mengatur relasi antara teks dengan gambar dan juga saya setuju sekali bahasa itu penting sekali sebetulnya tolong diperhatikan lagi alur ceritanya seperti apa dan juga tata bahasa titik koma tolong dilihat lagi dari awal dan yang terakhir have fun kita tidak perlu menggurui cari sisi-sisi kebaikan dari rempah rempah itu sesuatu yang menyenangkan menenangkan yang hangat kita berbagi kekuatan rempah Indonesia lewat cerita dan visual terima kasih terima kasih ibu riyama reminder yang sangat berkesan ya baik silahkan saya persilahkan kepada Pak Iwan terima kasih tidak terlalu banyak berbeda jadi saya berharapnya ide tentang jalur rempah ini kan memang patut kita dukung karena sangat strategis buat Indonesia ya sesuatu sisi lain disamping kehasan lain kita yang sudah diakui dunia saya kira ini menarik dan dari kita diharapkan bisa mengemasnya atau menceritakannya dengan kreatif gitu dengan kreatif sisi lain yang sangat relevan jadi ini nambah sedikit satu urayan saya saya melihat bahwa anak sekarang itu sangat tidak sadar anak sekarang itu artinya remaja remaja dan anak-anak bahkan yang umur 30 tahunan pun mungkin tidak sadar bahwa kita punya kekayaan rempah yang sebenarnya jadi jadi juara yang begitu nah ini bagaimana kita bisa memberikan sisi sisi itu menyampaikan sisi itu kepada anak-anak dan remaja sehingga kedepannya mereka bangga pada rempah-rempah kita gitu dan bisa bisa menceritakan kembali bisa mempraktekan atau bisa memahami kejadian-kejadian tentang rempah di sekitarnya gitu ya jadi hal-hal yang apa sehari-hari itu bisa menjadi sesuatu yang diolah atau dikembangkan oleh mereka nantinya kesadaran itu yang penting jadi dan si lomba ini berharap banyak masuk kreativitas makanya dari segi penyampaian kita mulai bukan menyampurkan ya pokoknya meng-include meng-inclusi bukan hanya komik lagi tapi juga gaya teknik yang biasanya dikenal sebagai picture book kira-kira gitu silahkan bereksperimen baik terima kasih Pak Iwan untuk tambahannya saya melihat Pak Tony saya pengen tahu Pak Tony sudah bisa menyampaikan audionya sepertinya belum masih bermasalah belum ya masih bermasalah baik baik nanti Pak Tony mungkin kalau ada hal-hal penting nanti bisa disampaikan via Mas Rizky kepada peserta-peserta mungkin ada catatan-catatan mungkin ya baik kalau begitu saya rasa sudah banyak sekali informasi dan juga hal-hal kritis lainnya yang disampaikan oleh para narasumber mengenai informasi baik yang teknis maupun secara konseptual dan juga para peserta diharapkan untuk tadi ya mencari menggali sisi lain dari jalur rempah dan mungkin berkaitan dengan realita dengan konteksnya dan jangan lupa juga kekuatan ide cerita tadi diingatkan Ibu Riyama juga bahwa itu adalah hal yang sangat penting dengan juga jangan lupa untuk bersenang-senang dan juga pada kerangka besarnya bahwa ini adalah suatu hal yang sangat strategis bagi Indonesia karena jalur rempah ini sesuatu yang sangat khas Indonesia gitu ya Pak Iwan tadi mengingatkan dan juga terima kasih kepada Ibu Indah Ibu Riyama dan Pak Iwan serta Pak Tony meskipun Pak Tony tadi belum bisa menyampaikan penjelasannya namun saya rasa apa yang tadi sudah kita bicarakan sangat melengkapi ya informasi-informasi yang mungkin banyak peserta tadinya belum jelas baik saya rasa itu dari kami para narasumber dan saya sebagai moderator pada acara sosialisasi kompetisi cerita gambar jalur rempah pada sore ini untuk selanjutnya dan untuk apa namanya menuju ke pengunjung acara saya saya berikan kembali kepada Mas Rizki silahkan Mas Rizki ya terima kasih untuk Bu Ella Bu Indah Bu Riyama dan Pak Iwan dan Pak Tony oke sebelum kita tutup mungkin saya mohon untuk dipersilakan kepada Ibu Yahyu selaku penyelenggara acara untuk menyampaikan beberapa hal terkait jalur rempah dan kompetisi ini Bu dipersilakan Bu waktunya terima kasih Mas Rizki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semuanya salam sehat swastiastu namo budaya salam kebajikan terima kasih sekali untuk semuanya tim juri Ibu Indah Pak Iwan Bu Riyama Mbak Ella dan juga Pak Tony sayang ya belionya tidak bisa join ada masalah dengan apa videonya ya sepertinya baik dan juga tentunya teman-teman semua yang sudah join disini luar biasa saya tadi lihat hampir 90 yang ada disini kemudian di Youtube dilihat lebih dari 200 ya Alhamdulillah dan ini tentunya momen yang sangat baik ini serangkah lebih maju pelaksanaan tahun lalu kita belum sempat sosialisasi seperti ini dan kita mencoba untuk memperbaiki karena kami tahu animonya cukup besar karena tahun lalu itu lebih dari 1850 yang mengumpulkan apa karya gitu ya harapannya tahun ini lebih banyak ini menunjukkan bahwa apa animo untuk berekspresi di Indonesia khususnya komik atau cerita bergambar itu sangat tinggi dan ini tentunya kita sangat senang dan bangga dengan kreativitas teman-teman Indonesia gitu ya bagaimana ingin mengekspresikan bagaimana sebetulnya budaya rempah di Indonesia dan kami berharap tahun ini akan selangkah lebih maju jadi bagaimana memaknai rempah itu bukan hanya sekedar komoditi maksudnya barangnya saja ataupun dari sisi sejarahnya tadi seperti diungkap oleh para narasumber tetapi banyak aspek sebetulnya dan juga banyak perspektif yang bisa diangkat dan lebih luasnya lagi bahwa budaya rempah ini adalah terkait dengan jati diri bangsa gitu ya kita ingin mengangkat kembali kebesaran Indonesia bahwa kita tuh luar biasa kita menjadi salah satu bangsa yang luar biasa menghasilkan rempah dan budayanya begitu ya dari rempah itu menghasilkan budaya-budaya yang lain kemudian adanya ketersambungan keterhubungan persatuan pinneka tunggal ika itu di karenakan adanya rempah gitu kemudian juga rempah itu masa depan Indonesia gitu karena dari rempah itu nanti bisa diformulasikan untuk berbagai produk bagaimana wellness untuk menjadikan kesehatan lebih baik apalagi saat ini masa pandemi corona ini ya tingkat permintaan rempah Indonesia itu luar biasa dan kita tahu bahwa mungkin hampir semua kita juga merasakan membuat kemudian menggunakan begitu ya karena memang rempah ini kita yakini untuk bisa menjadi lebih baik untuk kesehatan kita untuk daya tahan tubuh kita gitu kemudian juga tentunya melalui kompetisi ini akan lebih mengasah ya bagaimana bahwa melalui bahasa gambar melalui tangan-tangan kalian semua kita bisa mengkomunikasikan sebuah pesan yang lebih lebih smooth lebih mudah dipahami sehingga teman-teman ini memiliki misi mulia untuk bisa apa ya mengkomunikasikan ini loh hebatnya Indonesia rempah Indonesia gitu dan tentunya apa kami sangat berharap semua yang ikut tetap semangat walaupun memang kami apa ya dari sisi hadiah ya itu penting juga perangkali itu menjadi penyemangat semuanya untuk bisa bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini dan apa ya membuat sebaik mungkin begitu karena waktu juga masih cukup masih tanggal 8 deadline nya sehingga teman-teman semua cukup untuk apa ya membuat semaksimal mungkin tahun lalu cukup banyak yang bagus tapi gak selesai seperti tadi Bu Indah bilang gitu ya mudah-mudahan tahun ini tidak ada kejadian seperti itu baik sekali lagi terima kasih banyak untuk Narasumber dan juga teman-teman yang sudah bergabung jadi tadi mudah-mudahan apa yang disampaikan semua Narasumber menjadi pencerahan dan mungkin ada ganjalan-ganjalan apa sih ini aku kok belum apa ya belum mengerti banget gitu jadi mudah-mudahan melalui forum sore ini semuanya bisa terjawab dengan baik baik terima kasih banyak sekali lagi dan waktu juga sudah lima sepertempat ya oke saatnya kita berbuka puasa nanti sentah lagi ya selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan dan sekali lagi terima kasih banyak kami tutup acara ini mewakili dari pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan di jenis kebudayaan sekali lagi mudah-mudahan teman-teman bisa mengekspresikan secara maksimal dan kami tunggu tanggal delapan karya-karya kalian mudah-mudahan itu adalah karya terbaik dan bisa menginspirasi serta bisa mengedukasi anak-anak Indonesia seperti itu baik terima kasih banyak saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya salam sehat silahkan terima kasih ibu Yayo selaku penyelenggara kegiatan kompetisi ini baik karena memang sudah waktunya menunjukkan untuk hampir berbuka puasa ya bu saya selaku membawa acara untuk kegiatan diskusi hari ini jika banyak kekurangan terima kasih kepada seluruh narasumber terima kasih kepada Bapak Restu Gunawan yang tadi sudah memberikan arahan dan kepada ibu Yayo selaku penyelenggara acara terima kasih ibu mungkin masih akan banyak lagi pertanyaan boleh diberikan kepada kami untuk menambah wawasan teman-teman boleh kita stand by panitia untuk menerima pertanyaan teman-teman sekali lagi terima kasih untuk pertumbuhan hari ini cepat semua selamat berbuka puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namu budaya salam kebajikan terima kasih terima kasih semuanya sampai ketemu lagi